Saya meneruskan keterangan tadi malam di mana Kandung Nabi menjawab pertanyaan para sahabat tentang Faba'i Tarawis di Syahri Ramabod keutamaan, kekhususan, keistimewaan soal Tarawis pada bulan Ramabod Beliau Kandung Nabi Muhammad SAW menerangkan keutamaan Tarawis tiap-tiap malamnya seolah-olah tiap-tiap malam Tarawis itu merupakan ibadat yang berdiri sendiri-sendiri seolah-olah terpisah-pisah tetapi juga digambarkan seperti bersambung-sambung karena terpisah masing-masing mempunyai tiap-tiap malam itu mempunyai keistimewaan sendiri bersambung karena beliau menyebut malam-malam itu dengan menyebut pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya kalau pada malam pertama beliau menerangkan Tarawis sebagai halnya orang dibersihkan diservis dari dosanya sehingga dia keluar seperti baru dilahirkan dan oleh ibunya malam kedua pengampunan baginya dan bagi kedua orang tuanya ketiga seruan malaikat dari bawah aras pengumuman supaya bertindak, beramal karena dosanya telah diampuni keempat pahala seperti membaca empat kitab suci Taurat, Timbuk, Zabur, dan Quran kelima sebagai orang ganjarannya orang yang sembahyang di tiga masjid yang suci masjid Mekah masjid Madinah masjid di Baikal Masjid Masjidul Aksa malam keenam seperti pahalanya orang atau malaikat yang toh di Baikal Ma'mur Kaabah di langit dan orang itu dimintakan ampunan oleh setiap batu dan kerikir malam ketujuh seolah-olah dia ikut bersama Nabi Musa ikut membelanya menghancurkan Fir'aun dan Haman malam kedelapan pahala seperti pahalanya Nabi Ibrahim yang banyak menerima ujian tetapi lulus dari semua ujian-ujian yang diberikan Tuhan hari yang kesembilan seolah-olah mendapat pahalanya ibadahnya Nabi Muhammad hari ke-10 diberi pahala atau kebaikan dua kebaikan dunia dan akhirat hari ke-11 dia keluar dari dunia sebagai baru dilahirkan dari perut ibunya malam ke-12 malam ke-12 wajahnya akan berkita mencorong sebagaimana bulan purnama besok pada hari kiamat malam ke-13 dia di hari kiamat aman dari segala gangguan malam ke-14 malaikat-malaikat sama menyaksikan berdatangan menyaksikan di hadapan Allah bahwa dia telah melakukan sembah yang tarawih sehingga diharapkan dia tidak akan dihisap telak di hari kiamat pada malam yang ke-15 para malaikat dan khususnya malaikat yang mengemban atau yang mengikul aras dan kursi membacakan selawat kepada orang itu malam ke-16 diberi kebebasan dari neraka dan kebebasan masuk ke sorda lalu malam yang ke-17 diberi pahala seperti pahalanya semua nabi-nabi kemudian malam ke-18 salah seorang malaikat menyerukan memanggil namanya dia dengan menyebutkan bahwa engkau telah mendapat kerebaan dari Allah bukan saja engkau tapi juga kedua orang tuamu malam ke-19 kedudukan dan derajatnya di sorda dinaikkan oleh Allah kemudian pada malam ini malam ke-20 sopos-sopos yang perawah tunggu ini tanggal ke-20 yang diterima perawah peranak Allah mengkau wong itu bakal dikeparin ganjaran wong sing mati syahid dan wong wong sing soleh malam selikur Allah mendirikan istana khusus untuk orang itu yang terbuat dari cahaya yang indah di sorda di kaya naumah pengisim roh ikur sekali lagi dia da'elai mal kiamati aminan mingkullu wommin wahammin di no kiamat wong iku dibebas di parini aman segala macam kesusahan dan kesedihan malam terlikur wong iku dikawek nukito diberi kota artinya suatu daerah khusus di sorda malam padlikur kanalah huru arba'u waishyiruna da'awatan mustajabah na'uang terawes tanggal padlikur kerana Allah kerana seneng na'uang terawes tak kerana kepekso tak kerana kepingin jilum kerana Allah yang iku nalikah kuni iku di parini keistimewaan padlikur penyelum kewaw bisa diterima padlikur penyelum padlikur penyelum bisa diterima karo Allah terserah penyelum kerating selawes ya rupa allahu ta'ala anhu azab al-qabr dibebas nasong ko siksaan kubur dibebas nasong ko ujian ngukar nakir penyelum sin kan nomor 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 diangkat uang iku kerong kerong diparingi ganjaran arba'in na'alan ibadah petang puluh tahun berarti uang iku ditambahin umur petang puluh tahun yang dalam ibadah iku kualah asya Allah kenajan umurku umurmu mati diumur selumuh tapi ditambahin seolah-olah empat puluh menjadi tujuh puluh nah ini tangguh mututi umur umat umat sembian malam titri purga zayau malqiyamati ala surat kalbar kilkhawatir besok uang iku naik ngulap ning surat al-mustaqim dawek koyak kilap cepete tak cipari ni gemeter dreduk tapi liwat kalbar kilkhawat koyak kilap sing minyambar nomor walulikur demi sing walulikur ditambahin jerajah cewon iku al-fadarajah filjannah sewu tingkatan gak ngerti jawab sewu tingkatan sebab di sorga itu dikatakan sorga itu katanya ada tujuh macam tapi kalau menurut tahkid itu jutaan tingkat jadi tingkat namanya tujuh tapi tingkatnya jadi apa tuh ya ini korang banggunya apa kamar itu jutaan pantas jutaan karena orang ini jumlahnya jutaan maka kita disini disebut malam singgolikur tempatnya itu dipindahkan seribu derajat seribu derajat jadi seribu tingkat dari yang semula ini pahala yang dijanjikan nomor songolikur malam sing songolikur derajat di pari ini pahal ini gandar ini kaya-kaya gandar ini yang ngelakoni haji yang dikrimo selu hajian nah ini jadi ini tidak bisa tidak haji oh itu susah ada cara-cara untuk mendapat memperoleh pahala seperti seperti antara lain ini ada lagi baca selawat ini melakukan sembahyang ini itu ada yang pahalanya sama kroniku ya tengah daripada orang caranya ya kamu harus niat mulai sekarang aku niat kapan aku diparingi rezeki karo Allah dan diparingi kongang bisa mampu naik haji maka saya mulai sejak niat ingin haji niat selama niat itu belum dicambut sekalipun kita tidak bisa naik haji entah karena memang tidak punya uang tidak punya sang entah punya uang tapi terhalam kamu tetap matimu termasuk haji jadi niat jadi niat 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 mu'min khairun min amal itu hebatnya niat jadi mulai sekarang niat niat jarno masih gak duwe duwe jarno masih melarak jarno niat niat ini orang ketekan tutup separing ini ganjaran itu bukan haji saja itu apa saja perbuatan baik kalau niat belum dilakoni itu diberi satu pahala tapi kalau bisa melakoni sepuluh pahala apa saja itu termasuk haji ini kalau haji ini memang ada hadis sekarang yang ke 23 sekarang terakhir ya Allah berfirman ya abdi he sulan pencembayang terawes tanggal kelimpuluh dikelup jenungi kalau kita diterima ya Allah ya itu kamu digudungi makanlah mencimari jannah apa buah-buah sorga ini yang gak kamu makan kamu saya perkenankan saya izinkan tulis tak senang di sorga itu ada satu sumber telaga yang namanya yang namanya salsabil ayah mandi disitu kamu silahkan mandi di salsabil wasserab minal kawasar besok dikino kiamatiku sambil ngenteni pengadilan lantrat dikurung ketelak kehausan luar biasa nah di saat hidup satu-satunya air yang ada hanya satu yaitu kawasar kawasar itu satu telaga yang diberikan kepada kanjeng nabi dikino apain kal kawasar nah ini kamu yang sembahyang malam ke 30 yang penghabisan diberi izin keistimewaan untuk ikut mendapat kesempatan minum dari kawasar ini kata-kata stempel hanya kamu di diberi stempel oleh Allah dengan kata-kata ini ini nah ini yang dimaksud di dalam Quran masuk langkuh masuk kolongan kawaku hambaku dan masuk nasorkan jadi ini penghabisan akhir daripada terawih kita itu ibarat sayu dikendong begitulah dimaksudkan kalau kita sudah selesai terawih bulan Ramadan kita diuslus oleh Allah wahai hambaku anak rambu waanta abdi akulah Tuhanmu dan engkau hambaku ebarat berlaku ini kemahalan atau keistimewaan terawih yang hanya satu tahun sekali dituarkan tapi ya maaf ini bukan saya apa ya ini sudah menjadi kebiasaan yang umum yang saya harap mudah-mudahan ada yang mau mengingatkan diri sendiri supaya terawih itu rambut bener so kadang-kadang anggapan terawih itu seperti nganggap alah tersunat air sebenarnya seperti ya sudah hidup aja di lakoni tapi sama sekali tidak memenuhi syarat seperti orang ya apa mana itu tambah laris ya ini saya bukan meritik-meritik saya bener terawih di mana-mana sekarang ini bukan sembahyang sembahyang bukan tidak sembahyang bukan bagaimana ini sudah umum mana-mana ini di seluruh dunia begitu itu nah ini bagaimana kita itu mudah-mudahan lah ini kita mengharapkan ya kita-kita ini diberi Allah satu kekuatan ingatan untuk memperbaiki sedikit-sedikit terawih-terawih itu sehingga terawih itu karena lakukan itu bener-bener sekonek masak waktunya gojek 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 terawih terawih itu terawih terawih anak-anak pakai lain-lain yang abu tenang gitu rokok duang gitu itu anggapan begitu itu masih umum dan tidak maaf kalau supaya jangan begitu lebih-lebih kalau ini sudah kita semua anggap semuanya mengharapkan begitu anak-anak yang baru tumbuh itu mengira ini anak cilik-cilik yang terawih itu itu tidak ngulik bukit terawih ngulik apa itu nah ini anak-anak yang baru tumbuh tidak ngerti dikira sejum terawih itu karena semua orang terawih begitu ini seperti ini saya sedang peringatkan kepada Mas Jediton Sari adik-adik curi itu imam ini seolah-olah itu bagian daripada yang namanya juman mereka munum koyok-koyok tidak sah juman inilah bahayanya menanam pengertian yang terlalu kepada anak-anak yang baru tumbuh ini yang berat saya jangan dibayangkan dikesankan jangan diberi pengertian kepada anak dengan tidak sadar dengan terawih di sini ada anak kecil sampai punya antepan yang biasa tutup terawih kok terawih dikatakan nanti anak-anak kita itu lama-kelamaan anggepan layu sana sholatu tarawe illa seperti sepulsa bludus ini anggepan begitu itu yang saya paling merugikan karena kita sendiri ngelakuin mono itu terserah kita sendiri saya tidak mengatakan kalau orang sembahyang tarawe itu cepat lalu tidak diperima soal terima itu kita tidak tahu ada mungkin orang sembahyang tarawe pelan-pelan malah tidak diterima ada sembahyang tarawe yang cepat seperti sepulsa ekspres tapi diterima ya Allah itu kita tidak tahu cuma yang saya anggepan ini janganlah ada anggepan bahwa sholatu tarawe itu semayang syukur-syukur padahal sebenarnya itu termasuk sholat yang paling tinggi nomor satu diantara sholat-sholat sunat itu sholat tarawe menempati kedudukan nomor satu diterangkan di semua kitab begitu lalu yang kedua nomornya jatuh kepada sholat duha ada yang mengatakan sholat yaitu malah sholat tahajit itu jatuh nomor tiga coba ini sayangkan anggepan bahwa sholat tarawe itu sembahyang sepulit sembahyang korsekor ini yang perlu di silangkan karena itu nomor satu itu lebih tinggi nilainya dari sholat duha, sholat yaitu sholat tahajit pun ke arah baiknya dengan sholat tarawe coba ini mari kita mengangkat pengertian ini ini satu nomor dua yang perlu dijaga janganlah diberi kesan kepada anak-anak yang baru tumbuh bahwa yang namanya sholat tarawe itu caranya begini seperti orang kebakaran itu ya nah ini pengertian yang mehatif terhadap anak-anak yang baru tumbuh ini yang perlu dijaga cuma itu perkara diperima tidak wah Allah itu kita tidak tahu cuma juga mungkin kita yang sembahyang pelan-pelan malah taitan Allah bisa juga karena tidak memenisara tidak islah atau apa kita tidak tahu mungkin orang yang sembahyang sepert itu diterima karena islah kenapa wajahnya betul kepada Allah siapa yang tahu ini kita tidak tahu secara daerah marilah kita menghargai kembali seperti ternyata diurikan oleh kandil nabi Muhammad s.a.w bagaimana pertinjian pangkat salat ala itu bagaimana nilainya salat rahsia malamnya dicuturkan satu persatu oleh nabi itu seperti yang diluatkan oleh sayyidna alib adil palik karena Allah ya segitulah keterangan tentang talari ini insyaallah sesudah kita mendengar atau mengetahui keterangan ini ya mudah-mudahan nah kalau talari itu menjadi tinggi di hati kita kita menganggap talari ini adalah satu sembahyang yang hanya sekali tahun dikeluarkan oleh Allah selama setahun disintam oleh Allah ibarat gadis betul-betul gadis tinggitan yang luar biasa sekali dikeluarkan siamat di belakang peluang lain-lain ini taruh tidak oleh titik-titik menunjukkan ini kalau tidak barang istimewa seperti istimewanya sholat apa ibadah sholat tawas itu tidak bisa kecuali hanya di satu tempat saya yaitu diumat di mekkah itu menunjukkan kemuliaan tawas karena tawas hanya diizinkan di satu tempat saya biarpun kita inginnya semaput seribu semaput kalau tawas di luar kabah tidak bisa malah yang mendogarnya haji bodek mekkah sudah selain menurut tahu sebuah menurut 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 saya tidak mengasih koran salat 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 di luar meskah bisa saya tidak aku menurut tawas timpun di meskah itu eh luar meskada ini sejarakan dimadilnya gak bisa nah itu tentang begitu kita terawes timpun ini hanya bulan ramadhan bagaimanapun kita tidak diizinkan salat di luar ramadhan bagaimanapun nah disini harganya terawes kelihatan ya undang-undang terawes kita diterima ya Allah 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 Alham Al-Fatihah 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 Al-Fatihah